Intro Sedang asik berpesta sabu, dua oknum ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diciduk oleh petugas kepolisian. Dua oknum aparatur sipil negara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini diciduk tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai. Keduanya terciduk saat sedang asik menikmati narkoba jenis sabu di belakang rumah warga di seputaran Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 5 Kelurahan Sijambi, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pariaman Siregar dan Bambang Junaidi langsung kelimpungan saat digerbek oleh petugas Satres Narkoba. Keduanya diboyong dari TKP menuju sel tahanan setelah petugas menemukan barang bukti satu paket sabu seberat 0,7 gram beserta seperangkat alat hisapnya. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai melalui kaset narkoba AKP Adi Haryono kepada Triberata TV mengatakan bahwasannya penangkapan kedua tersangka yang merupakan oknum aparatur sipil negara ini dilakukan setelah anggotanya menerima informasi dari masyarakat. Menurut AKP Adi Haryono, salah satu tersangka sempat mencoba mengelabui petugas dengan cara membuang alat dan barang bukti saat keduanya digerbek. Selain itu, AKP Adi Haryono juga menambahkan bahwa kedua oknum aparatur sipil negara itu pernah ditahan sebelumnya dalam kasus kepemilikan narkotika dan diserahkan oleh pihak keluarganya untuk direhabilitasi. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sedang menggunakan satu-satu, lalu kita turunkan tim menuju ke lokasi yaitu di Jalan Sudirman, Kilometer 5, Kelurahan, Cijambi, Camatan Datuk Bandar. Jadi pada saat personil kita sampai di lokasi, ditemukan dua orang sedang menggunakan sabu-sabu, memenggang bong, lalu dilakukan penangkapan, ditemukan di B100 set bong dan 1 paket sabu-sabu. Jadi berdasarkan keterangan tersangka dan data yang ada pada kami, bahwa salah satu tersangka atas nama BJ pernah dilakukan penahanan dengan kasus yang sama yaitu narkotika dan bersabu. Kemudian yang satunya lagi, inisial N pernah diserahkan keluarganya untuk dilakukan dihabilitasi. Kita terapkan terhadap kedua tersangka, pasal 114, ayat 1, subsidiar 112, ayat 1, kita subsidiarkan lagi dengan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata!